Saudara kita ke berita berikutnya, seorang suami diduga tega membakar istrinya di kawasan Jalan M. Yamin, Komplek Pondok Arikarya III, Kabupaten Kuburaya. Usai membakar istrinya, pelaku nekat mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri. Seorang suami berinisial S diduga tega membakar istrinya berinisial WA di rumahnya di kawasan Jalan M. Yamin, Komplek Pondok Arikarya III, Kabupaten Kuburaya, selasa pagi 5 Agustus 2024. Korban berinisial WA pertama kali ditemukan oleh warga di teras rumahnya dalam kondisi luka bakar. Sementara diduga pelaku yang merupakan suami korban ditemukan gantung diri di dalam rumahnya. Kepala Seksi Humas Polres Kuburaya, Aibda Ade, mengatakan pihaknya saat ini masih menyelidiki motif dari kasus ini. Luka bakar yang didirita korban hampir sekujur tubuh dan masih dirawat di rumah sakit. Sementara suami korban tewas gantung diri. Jadi begini teman-teman media terkait informasi adanya pembakaran itu sampai sekarang masih dalam proses penyelidikan. Kami dari Polres Kuburaya belum bisa menyampaikan apakah itu dibakar oleh suaminya atau tidak. Yang pasti saat ini korban yang menjadi korban terbakar sudah kita evakuasi dan saat ini sedang ditangani oleh pihak rumah sakit Anton Ujarwo Pontianak. Nah untuk suaminya saat ini sudah disemayamkan di rumah duka. Karena pada saat tadi ditemukan, suaminya sudah melakukan gantung diri. Nah cuma ini masih dalam proses penyelidikan teman-teman media. Nanti setelah proses penyelidikan ini ditemukan, sebab-musabab dari si inisial S ini gantung diri dan inisial WK ini terbakar, nanti akan kami sampaikan lebih lanjut. Tapi yang pasti, sesuai perintah Bapak Kapolres, saat ini Kapolres Kuburaya sudah membentuk tim untuk melakukan investigasi dan penyelidikan mendalam. Ade menambahkan, untuk mengungkap kasus ini, pihak kepolisian membentuk tim khusus untuk mengungkap motif dari kasus tersebut. Di Cafe Briawan, Rue TV, Muartakan.